Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Yerimia Dwi Gamers Jangan lupa untuk selalu subscribe Yerimia Dwi Gamers Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru Dan untuk ketiga kalinya, saya akan review Mod Rook lagi Hahaha, beruntung Satu minggu sudah dapat 3 Mod Rook Sebelumnya, aku tampilkan interiornya dulu ya Hari ini, kita akan review Cantor 1x1 Dari Soulay Art Mau tahu review dan anime seperti apa? Yuk, simak videonya dari awal hingga selesai Sekarang, saya akan bawa keluar dari Terminal Bungurasi, Surabaya Kalau aku sudah pernah review yang varian Terpal Sekitiga sama Kyor Sekarang, giliran Terpal kotaknya yang belum Makanya, saya pilih varian 2 ini Untuk varian lainnya, saya taruh di kolom deskripsi video ya File ini benar-benar bagus banget Bisa dilihat dari interior Ini interiornya cukup bagus sih, kantor kekinian Ada juga lampu interiornya yang di atas Lihat Bisa nyalip kan? Mau tahu review anime seperti apa? Yuk, simak videonya dari awal hingga selesai video ini Dan jangan di skip-skip ya Karena nanti akan ada kejutan Oke, kini sudah mau sampai di perbatasan loading map Surabaya dan bangkalan Mode ini aku anggap keren banget sih sebenarnya Oke, kini sudah masuk ke gerbang tol yang Suramadu Untuk saatnya membayar tol di situ Kita akan bawa Benar Kita akan bawa ke markas HM Cape lagi coy Sebelum berhenti ke gerbang tol Aku cek lampunya dulu ya Ini lampunya terang Sekarang kita bayar tol ya Oke, kita sudah bayar tol Kini saatnya untuk berjalan menuju markas HM Cape Yang ada di bangkalan ini Eh, khusus ID kok gak ada map lanjutan dari bangkalannya Sampai semangat ya Aku ingin wujudkan Agar versi-versi berikutnya khusus ID Bisa masuk versi 3 titik berapa ya Wujudkan sajalah buat kota selain lanjutannya dari bangkalan Kan malang juga belum Aku sudah lama gak pakai siklus siang dan malam ini Tapi yang menarik Aku gak ngurusin kecepatan mod ini Karena Takutnya kalau modnya terlalu cepat Dia bisa oleng Tapi yang menjadi sebuah gimmick adalah Hal yang paling Namanya istilahnya Mudah Untuk pesat Mendapatkan rating viewers yang banyak Dan Kali ini Kita sudah mau Sampai di tanjakan suramato guys Kita akan pelan Bukan pelan kan sih Tetapi Mencob Menguji kekuatan mod boost ini Eh Truknya malah kesalip Interior dari Truk Rebecca One by one Di lampu belakangnya ya Bener-bener boys banget Pakai apa ya Lampu belakangnya Apa jangan-jangan Koton ya Terpalnya juga Gak terlalu menutup Karena Bisa dilihat Dari muatannya Oke Kita akan turun Tapi dengan hati-hati Agar tidak Seperti video Sebelumnya ini Nah Sudah selesai Nah Kini sudah sampai Di Map Bangkalan Kita masuk Saja ya Bisa dilihat Kemewaan kota Bangkalan Oh Lampu merah Dulu guys Kita berhenti Dulu Nah Nah Sudah Lampu Jauh Laki Saya akan Belok Kanan Dan Walololololo apa ini kok kayaknya bisa kayak gitu Apaikan aja kita tetap lanjut review videonya ini kita nggak akan lama-lama Seperti janji saya tadi kita akan bawa mod busus ID ini ke markas HM-Cabek kini kita sudah hampir sampai di markas HM-Cabek 1.0 yang sudah belum saya update ini kita coba masuk ke kanan sekarang ya Nah kita sekarang parkirkan mod truck ini dulu ya untuk parkirannya saya skip ya agar tidak ada kepanjangan nah ini dia kita sudah sampai di markas HM-Cabek versi 1.0 bersama truck one-by-one Rebecca Soleh art kita lihat review animenya dulu ya untuk anim satu ini ya masih sama dengan truk-truk lainnya kapasinya terbuka untuk kabinnya maksudnya untuk anim2 nya pemper sama pemper sampingnya ke atas sementara untuk anim ketiganya terpalnya bisa turun dan bisa nampilkan muatan yang banyak atau terpal yang terbuka maksudnya kita sekarang review eksteriornya ya sebentar nah ini dia seperti ini dia eksterior sebentar apa kayaknya ini stop stop tadi manset apa kok bisa kayak itu ini sebelah kanannya pakai pemper bukan pemper sih tetapi pemper palang besi dan di bagian depannya sebenarnya saya step dulu disana pada rak besi bagian yang buat ban catangan dan spion pemper kiri nya beda sih beda dengan yang sebelah kanan untuk pemper depannya Wow ini pemper apa ya ternyata pakai pemper cat bus tiga Wah keren banget sih lalu untuk bagian lampu belakangnya dan bagian belakang belakangnya ini besinya bulat-bulat ya guys ini lampunya agak aneh sih tapi ya modif banget Hai bagaimana kalau kita mencoba masuk ke interiornya Nah saat di lampu remnya dinyalakan kelihatan guys lampu warna hijau kekuning-kuningan penerbangan atraktif banget sawley art membuat anim seperti ini kucat pasau lear aku suka mod ini Oke guys gendul video kita kali ini jangan lupa like comment share and subscribe ya made way gamers dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa terapkan protokol kesehatan nima em memakai masker dengan benar menjaga jarak mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir menghindari kerumunan serta membatasi mobilitas hai 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 selamat menikmati Terima kasih.